Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya, Desen Ewe. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memulai percakapan dengan orang atau native speaker yang baru kita kenal. Nah ini karena saya beberapa kali mendengar ya, jadi saya tuh bingung kalau ketemu boleh itu mau ngomong apa. Agak jadis lah, saya akan bercakap tentang. Sebelumnya di-subscribe dulu channelnya, Desen E. Nah memang ketika kita ngobrol sama native speaker, terutama jika baru berkenalan, nah kita harus sedikit berhati-hati ya. Jadi ada beberapa hal yang kira-kira bisa dan juga tidak bisa kita sampaikan ke mereka. Ada hal-hal yang takut, yang tidak boleh disampaikan. seperti contoh menanyakan urusan. Nah ini tabu ya, jadi biasanya boleh ada yang dia mau jawab, ada yang dia tidak mau menjawab. Nah supaya kita safe ya ketika ngomong pertama kali dengan boleh ya, misalkan kita datang ke Bali, ke Jogja, nah itu kan kita banyak-banyak, mau kenalan tapi takut mau ngapain. Nah ini dia, nah ada beberapa poin yang kita bisa sampaikan ya. Yang pertama ada location, ada food, masalah makanan, terus ada people ya, percakapan tentang orang, terus tentang travel, dan juga hobi. Nah mungkin lima poin itu ya, untuk mengawali percakapan, small conversation with native speaker, yang baru kita kenal. Oke, langsung saja kita akan mulai dari location. Jadi kalau kita ketemu bule, apa namanya, baru ketemu saat itu ya, untuk menanyakan kenapa dia datang ke Indonesia, begitu ya, jadi jangan katakan, why did you come to Indonesia? Nah ini ada beberapa yang kemarin katakan, eh, what reason, biasanya kalau orang Indonesia kan begitu ya, kenapa datang ke Indonesia? Maksudnya kita kan begitu ya, tapi kalau di bahasa Inggris kan ya, why did you come to Indonesia? Nah ini, secara konstruksi kalimat ini, enak didengar kalau menurut orang barat ya, jadi untuk menanyakan lokasi, katakan saja, have you been here before? Nah itu lebih enak ya, have you been here before? Sudah pernah datang ke sini, atau what brings, you here today? What brings you here today? Apa yang kira-kira membuatmu datang kemarin? Nah ini lebih enak dan lebih sopan, didengar ya, jadi, jangan katakan tadi, wow, why did you come to Indonesia? Oke ya, nah itu untuk pertanyaan tentang lokasi, kenapa kok suka Indonesia? Atau juga ada ekspresi lain, jadi selanjutnya kalau kita mau nanya, si bule itu dari mana? Kan itu ya biasanya ya, jadi kalau kita ketemu bule pertama kali kan, tanya itu pasti ya, kenapa datang ke Indonesia? Terus, masih tanya dari negara mana? Kan begitu ya, where are you from? itu yang paling umum ya, silahkan tanya pulit, where are you from? I'm from Canada, I'm from United States, Nah, biasanya orang Indonesia, kalau, apa namanya, tahu misalkan, I'm from United States, ini biasanya kita langsung bilang, oh ya di sana saya, punya saudara, apa kamu tahu? Nah itu, itu pertanyaan yang, tahu ya, jadi, kalau kita orang Indonesia kan biasanya begitu, supaya sok kenal ya, tapi ternyata itu, tidak lazimnya untuk, orang native speaker, jadi, misalkan kita tanya, where are you from? I'm United States, terus, oh ya saya punya saudara yang tinggal di sana, di daerah sini, kamu tahu, nah itu, tidak perlu ya, lebih baik, kita sampaikan, kita memang betul-betul tidak tahu, gitu ya, I have been there, I have been there, saya belum pernah ke sana ya, what's like, what is like, gitu ya, nah jadi, ya kalau kita sudah tahu, orang itu dari mana, jangan katakan saya punya saudara, gitu ya, tapi saya pernah punya saudara di sana, apa, apa kamu tahu, nah itu, tidak lazim ya, jadi, jangan begitu membuat orang, atau si bule ini kebingungan, so, why don't you do that, gitu ya, katakan saya, saya tidak tahu tentang sana, oh, I've been there before, saya belum pernah ke sana, what is like, seperti apa di sana, nah itu malah, lebih bagus ya, ini akan, apa namanya, ya akan, membuat si bule ini akan cerita panjang lebar ya, tapi kalau kita sudah merasa tahu, terus, tanya tentang apa, namanya menanyakan tentang saudara kita, atau tempat yang kita sudah pernah kunjungi, ini kurang bagus ya, katakan saja begitu ya, nah ini tentang location, selanjutnya, terus ngomong apa setelah itu, nah, jadi, kita boleh tanya tentang makanan, orang-orang yang ropa, terutama beli itu, suka sekali dengan jenis-jenis makanannya, katakan saja, tanyakan saja itu, how's the food there, bagaimana sih, makanan di sana, gitu, nah, jadi kita bisa mengorek pertanyaan tentang makanan, ya, jadi tanya lokasi, tanya makanan, boleh, nah, terus, selanjutnya, setelah itu, nah, kalian, atau kita boleh, ya, berusaha untuk, memperkenalkan diri, biasanya, kalau kita kenal lebih langsung, tidak langsung, perkenalan namanya, main full name is, gitu-gitu ya, biasanya kan tanya, kalau di jalan pepasan itu kan, tidak langsung tanya namanya, baru di, tengah-tengah, kita mulai, memperkenalkan diri, nah, memperkenalkan diri pun, ini, tidak usah terlalu panjang, ya, jadi kenapa, kadang-kadang saya di kelas itu, kalau memperkenalkan diri, saya, memang suruh mahasiswa itu, untuk menyampaikan nickname, nama panggilan, karena ini, sangat penting ya, terutama untuk perkenalan, ya, di kancah internasional, tadi kalau ketemu, boleh baru ya, katakan sesingkat mungkin, tentang, nama kita, halo, I'm Shafiq, hal-hal saja, halo, I'm Shafiq, jadi tidak perlu memperkenalkan, sebanyak-banyak, halo, I'm Shafiq, I'm an English teacher, and now I work at, itu, that's not really important, menurut mereka ya, jadi, dan mungkin mereka pun, tidak mengingat, nama kita, ya, jadi katakan saja, dengan, hal yang sangat, sederhana mungkin, halo, I'm Shafiq, ya, boleh ditambah, dengan tempatnya, boleh ya, I'm from Indonesia, sudah itu saja, untuk, pertama, kenalan, dengan, bule ya, nah, terus, kalau sudah, biasanya, kalau dia, atau si bule ini, berkunjung ke sebuah lokasi wisata, ya, tanyakan saja, kok kamu tahu, tempat ini, gitu ya, so how do you know, Bali, how do you know, Jopjekat, ini akan, ya ya, akan terus, hehehe, melancarkan, percakapan kita, dengan mereka, how do you know, about, Bali, how do you know, about what we do, nah, ini, apa namanya, di bikin, the conversation, ya, coming smooth, selanjutnya, nah, setelah itu, mungkin kita juga, sedikit banyak, tanya tentang, aktivitas, atau pekerjaan, ini juga boleh, ya, kita katakan, ya, what do you do, eh, apa, aktivitasnya apa, nah, ini mau menjawab mereka ya, oke ya, atau how did you, how did you get into that, how did you get into that, ini kita juga, ya, bertanya tentang aktivitasnya, mereka lakukan secara umum, jadi kan kadang-kadang, kalau kita, kenalan sama orang baru kan, kita tanya, aktivitasnya apa, sebagai apa, nah, boleh kita tanya, terus, nah, biasanya, yang apa namanya, yang boleh, atau biasa dilakukan, adalah peranyaan tentang, travel ya, katakan saja, been anywhere nice, been anywhere nice, lately, been, been itu dari kata, has it been, atau it has been, kalau dia, kalimat ya, it has been, disingkat been, saja gitu ya, been years, artinya, it has been years, gitu ya, been anywhere nice, lately, nah, itu juga boleh kita, pertanyaan tentang, travel, terus, nah, setelah itu, kita juga bisa, bertanya tentang hobi, nah, ya, menanyakan tentang hobi, ini kalau, pelajaran di, kelas, what is your hobby, nah, ini terlalu, terlalu formal ya, tapi ya, boleh, setelah itu ya, jadi, supaya lebih enak, didengar lebih natural, begitu ya, jadi, jangan katakan, what's your hobby, terlalu formal banget, ya, pertanyaan aja, what do you get up, when you are not working, ini sebenarnya, pertanyaan tentang hobi, tapi, konteksnya lebih natural ya, what do you get up, to when you, when you are not working, nah, pertanyaannya, ini kita pertanyaan hobi, dia akan menjawab, oh, I'm like dancing, I'm doing sport, I'm listening to music, nah, nah, gitu ya, nah, oke, kemarin yang bertanya itu ya, jadi bagaimana cara memulai percakapan, dengan buli, yang baru kita kenal, mungkin juga enggak ya, mungkin juga bukan, dengan buli saja ya, dengan orang yang kita kenal, yang, ingin melakukan conversation, dengan bahasa inggris, nah, mulailah percakapan, dengan poin-poin itu, location, terus people, travel, sama hobi, nah, itu nanti akan, membuat percakapan kita, tidak berhenti ya, oke ya, gitu ya, so, thank you for watching, if you have any question, leave a comment here, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,